Kukurela Gabung Chelsea Bersyukur dulu nekat tinggalkan Barca Kukurela meninggalkan zona nyamanya di Barcelona Demi kesempatan bermain Meski di klubnya yang lebih kecil Menurutnya itu keputusan terbaik Kukurela merupakan produk Akademi Barcelona Setelah bergabung dari Espanyol ke Blaugrana pada 2012 Selama 4 tahun Ia baru naik ke tim B Barcelona sebelum bergabung ke tim senior Namun Kukurela tak mendapatkan kesempatan di Barca Keberadaan Jodi Alba dan Rukasini Membuatnya di pinjaman ke Aiba dan Geta Sebelum cabut permanen pada 2020 ke Geta Dari Spanyol Kukurela kemudian bergabung dengan Brayton & Albeon pada tahun lalu Semusim bersama Pemain berambut kontrol itu kini dipeli raksasa Inggris Chelsea Kukurela kemudian bercerita bagaimana ia rela meninggalkan Barca dan pindah ke tim kecil demi kesempatan bermain Ia menilai itu sebagai keputusan terbaik yang pernah ia ambil dalam hidupnya Tentu saja ini sulit Dikanakan dalam kasus saya Saya selalu tinggal di Barcelona Keluarga saya juga berada di sana Sulit untuk pindah ke kota lain, klub lain, dan gayanya berbeda Saya mengerti saya harus sering satu langkah untuk mendapat kesempatan bermain dengan baik Saya pikir itu waktu yang lama Mungkin butuh 4 atau 5 tahun Saya bertahan di klub yang mungkin bukan berbesar Tetapi dalam kejalan saya, saya selalu fokus bermain Dan mungkin suatu hari saya akan memiliki kesempatan Mungkin salah satu keputusan terbaik dalam hidup saya adalah meninggalkan Barcelona Dan bergabung dengan tim yang mungkin lebih kecil Mereka memberi saya kesempatan Jika saya tidak pergi, mungkin saya masih ada di bangun cadangan Dan tidak pernah datang ke sini Musing ini Chelsea membeli Kugurela dari Brantan Pemain Spanyol itu langsung jadi secara terakhir pekan lalu Saya dokus melawan Tottenham Di lepas Chelsea, Arsenal siap tampung kalumasan Odoi Rumor beredar mengenai mas depan kalumasan Odoi Arsenal dilaporkan siap menampung lulus Chelsea itu Hasan Odoi merupakan salah satu lulusan terbaik akademi Chelsea Ia digadang-gadang bakal menjadi pemain top berkat talenta yang di atas rata-rata Namun, ia kesulitan menembusi utama Chelsea di era Thomas Huckel Alhasil ia bakal dilepas pada bruset transfer Cloud Offside melaporkan, Halson Odoi berpotensi tetap melanjutkan karinya Jelanda Jika akan Arsenal dilaporkan bertarik meminang biasanya Menurut laporan, Michael Arteta sangat bertarik dengan prospek merek di Halson Odoi Jika akan salingnya senilai bisa menjadi tambahan yang bagus untuk tim mereka Arsenal dilaporkan akan melepaskan di kelas PP pada musim bahas ini Alhasil, mereka butuh pemain yang bisa menggantikan kehadiran PP Halson Odoi bisa bermain di dua sisi sayap Jadi ia dimilai bisa menjadi tambahan yang bagus Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Arsenal tidak sekedar berwacana merekrut Halson Odoi Mereka dilaporkan sudah mulai mendekati Chelsea untuk transfer ini Mereka sudah mengutarakan ketertarikan kepada Douglas Mereka juga sudah mengirimkan tawaran mereka untuk The Blues Di sisi lain, Arsenal juga mendekati agen Halson Odoi Mereka juga sudah mengajukan tawaran kepada sang pemain Chelsea sendiri digabarkan tak keberatan melepas Halson Odoi Dikanakan mereka sudah mengantongi pengganti Halson Odoi The Blues dilaporkan akan mencoba merekrut Anthony Garden dari Everton Di mana transfer ini memakan dana sekitar 60 juta pounds Anthony Garden temui Frank Lampard Minta dilepas ke Chelsea Ada kabar baik bagi Chelsea Anthony Garden dilaporkan mulai mengupayakan agar ia bisa pindah ke Stavall Beach musim panas ini Ia mulai naik daun di Inggris pada musim lalu Sang pemuda menunjukkan performa yang jamik sehingga ia dipercayakan lapak Untuk menjadi start regular di Scott Everton Sejak akhir pekerja lalu, ia ramai digabarkan menjadi incaran Chelsea The Blues dilaporkan ingin memboyongnya ke London The Mirror mengklek bahwa ketertarikan Chelsea itu tak bertepuk sebelah tangan Sang pemuda juga dilaporkan ingin pindah ke Stavall Beach Menurut laporan yang sama, Garden baru-baru ini meminta pertemuan dalam final 4 Ia minta izin untuk pergi dari Everton Ia sudah mengutarakan bahwa ia ingin bermain di Chelsea Jadi ia meminta Lampard dan pihak klub untuk tidak menghalangi kepindahannya Namun laporan yang sama juga mengklek Bahwa Frank Lampard agak enggan berpisah dengannya pada musim panas ini Jadi situasinya sedang buntu untuk transfer ini Garden sudah tahu bahwa ia diminati oleh Chelsea Ia juga tertarik untuk pindah ke The Blues Ia menilai Chelsea memiliki perspek yang lebih bagus dari Everton Dikarenakan selain jadi penantang gelar yang serius Chelsea juga rutin bermain jadi ke Champion Di sisi lain, Everton sendiri performanya tak stabil Dan musim lalu, mereka nyais terdivagasi Jadi Garden menilai pindah ke Chelsea bisa menjadi perspek yang bagus untuk karirnya Chelsea sendiri baru-baru ini sudah menajukan tawaran untuk Garden Mereka menajukan tawaran sebesar 40 juta pos Namun tawaran itu ditolak muntah-muntah oleh Everton Sehingga Chelsea berencana untuk menaikkan tawaran mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!